selamat menikmati tidak bisa terhubung ke jaringan disini saya memiliki 2 sim sim card yaitu sim 1 dan sim 2 tapi masalahnya sekarang kedua sim saya tersebut tidak bisa menangkap jaringan seperti yang ada di layar bermacam-macam cara sudah saya lakukan baik itu cara yang paling mudah sampai cara yang paling ekstrim salah satu yang saya lakukan yaitu menghapus aplikasi-aplikasi sekiranya memicu hilangnya sinyal sudah saya lakukan 2 menghapus logistri sudah saya lakukan dengan menggunakan seskener scan hp keseluruhan menggunakan antivirus sudah saya lakukan 4 resit pengaturan jaringan sudah saya lakukan 5 resit pengaturan hp sudah saya lakukan 6 resit pengaturan ke pabrik pun sudah saya lakukan dan anehnya semuanya tidak ada perubahan jaringannya tidak terbaca seperti gambar yang ada di atas disini anehnya lagi di bagian mode pesawatnya biasanya warnanya tidak begini atau tidak ada biru di belakangnya anehnya sekarang mode pesawatnya seperti aktif sedangkan mode pesawat ini tidak aktif akan saya cek saya klik oke disini mode terbang atau mode pesawatnya tidak aktif kalau dia aktif kita tekan ke kanan maka bacaannya aktif maka ambang mode pesawat akan aktif di bagian atas ya dengan menggunakan mode pesawat ini semua jaringan akan mati matikan oke nah tapi anehnya saya bisa menggunakan jaringan wifi saya coba menggunakan jaringan wifi saya klik oke disini aktif ya jaringan wifi nya apabila teman-teman skillan ragu itu mode pesawatnya aktif bla 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 selanjutnya saya coba ini awalnya tidak aktif mode pesawatnya dan bisa terhubung ke wifi ya saya coba matikan apakah bisa terhubung ke wifi nya oke otomatis wifi nya akan mati ya karena menghidupkan mode pesawat hidup itu mode nya begini ya warna biru nya lebih terang saya coba matikan lagi dari pesawatnya oke 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 otomatis wifi nya menangkap secara otomatis oke dari berbagai macam cara yang saya gabarkan tadi terakhir saya mengambil kesimpulan saya mencoba membokar HP saya siap ternyata hasilnya tidak ada ya sudah 7 tempat service saya datangi hampir problem ini susah diatasi terakhir yang saya lakukan yaitu mendatangi tempat center Samsung HP saya Samsung jadi pihak Samsung menyatakan ini rusaknya IC sinyal sama seperti yang dikatakan oleh para service yang saya datangi IC sinyal itu kisarannya kalau ingin membetulkan 200 sampai 400 ribu tapi sekarang problemnya bukan di uang bukan uang 200 atau 400 tapi sekarang hampir semua HP kuran terbaru bagian motherboardnya sistemnya itu saling terhubung jadi solusinya bongkar semua angkat motherboard dan ganti motherboard sama doang dong lebih baik kita ganti HP itulah pengalaman saya tidak bisa menggunakan jaringan SIM card tetapi bisa menggunakan jaringan wifi kalian bisa lihat itulah pengalaman saya awalnya ini terjadi dikarenakan HP saya terpetok tidak kencang kejadiannya pagi tapi anehnya sehabis kejadian tersebut HP saya bisa saya gunakan seperti biasanya bisa saya gunakan dari pagi sampai sore kejadiannya atau awal kerusakannya yaitu sore bukan paginya bukan sabis diketok kan aneh mungkin teman-teman sekalian punya masalah seperti saya dan punya solusinya saya mohon sarannya komennya agar saya bisa membutuhkan HP saya ini oke sekian dari saya atau curhatan hati saya masalah HP saya semoga teman-teman sekalian bisa membantu saya ya itulah ya surhan saya saya akhiri dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati